Halo kembali lagi di channel Cifraizu di video kali ini gua bakalan ngasih tahu satu strategi TL11 yang lumayan menarik yaitu ini cuy triple charge wallbreaker ah jadi gua bakalan gabungin ketiga hero ini menggunakan healer dan sisa pasukannya itu menggunakan wb guys ini nanti ini ada tiga versi ya ada yang menggunakan fireball ya fireball in peace ada yang kayak gini dan satunya tuh ini menggunakan webin normal Oke enggak usah banyak cincong lagi langsung aja kita ke contohnya cuy ya Iya ini dia kita bakalan ambil satu base ya ini base gua sendiri gua bakal ambil contoh nah jadi basic dari serangan ini adalah gini kita bagi besenya menjadi empat dulu nah misalnya gini ya sekarang gua bakal kasih lihat ke kalian gini dengan ada sebuah besi langkah pertama itu kita harus bagi besenya menjadi empat bagian nah misalnya seperti ini ya Nah kalau sudah menjadi empat bagian tugas kamu adalah gini guys ingin ada empat bagian nih karena kalian harus bisa bagi besi ini menjadi tempat bagian gini satu dua tiga empat nah dari keempat bagian ini kamu harus bagi tugas masing-masing hero jadi misalnya gini nih si Warden ngambil bagian empat berarti ambil contoh dia disini ya berarti dia bakal ngambil bagian sini terus untuk hidro ratu misalnya ngambil bagian sini ya nih base nomor satu sebagian luang paling tidak bakalan kesana atau gimana dan untuk bagian selanjutnya itu diurus sama hero raja misalnya rajanya di bagian sini nih ya kan masuk bagian sini dan tuh sisanya ya udah nanti mereka bakal mencobaikan jadi pada intinya semua pasukan kami nanti bakalan menjadi satu ya jadi disini ada Barbarian disini ada Arthur dan disini ada Warden udah nanti dia bakalan menyatu base bagian nomor tiga gambaran kasarnya seperti itu tapi kalau di lapangan ya pas praktekin nanti dibangan berbeda nengih oke kita langsung aja praktekin nah jadi base nya seperti ini gua bakal ngambil apa aja nanti kalian lihat aja guys nah untuk pasukannya gua menggunakan yang standar dulu ya wall breakernya disini gua pakai yang versi invisible kemudian untuk hero rajanya gua setting seperti ini ratunya seperti ini dan Wardennya seperti ini disini gua menggunakan recall ya nanti gua bakal gunain untuk ya untuk ratu atau untuk siapa itu kondisional guys oke jadi langkah pertama yang perlu gua lakukan adalah gini guys gua bakalan bermain Warden walk jadi nanti untuk si Warden walknya kan pakai fireball nih nah ini nanti gua bakalan tunulin fireball itu di sekitaran Exbow ini untuk dapetin CC ini guys karena itu sangat penting guys supaya kita bisa ngehemat atau nggak pakai ini ya sebenarnya bisa diganti tapi buat jaga-jaga aja ya supaya si Wardennya aman kita bawa aja deh yang pertama adalah gua bakalan turunin keempat di bagian sini ya supaya mengenai bangunan di sekitarnya tuh lumayan tuh tuh dia kena kayak gitu kemudian gua bakalan turunin si Wardennya di bagian sini dan gua bakalan taruh empat healer aja kemudian gua bakalan taruh healer ratunya disini dan di ability aja guys nah seperti ini setelah ini kita tinggal tinggal taruh lagi healernya di atas sebanyak empat nah gitu kemudian gua bakalan taruh wizard untuk motong bagian sini karena kok nggak dipotong nanti si Wira ininya ya si ratunya itu bakalan 12 kesana guys nah kayak gitu itu itu tehnya gua bakalan kasih ini aja si Archer 2 kemudian ini si ratunya ke atas nggak ya nggak tahu oke ke atas guys kalau sudah gua bakalan taruh ini tuh wakil tempat nah nice lima aja dan disini kan bayani wardennya gua bakalan taruh ragi kemudian gua bakalan taruh in peace in peace sing ability boom nah ya walaupun telat tapi nggak apa-apa ini tinggal kita kasih poison aja kemudian kamu tinggal mainin ragi lagi sebenarnya tapi kayaknya nggak perlu guys dan ini kalau gua lihat kayaknya si wardennya bahaya jadi kita recall aja guys nah kayak gitu setelah itu kamu langsung aja taruh hero rajanya di bagian sini ya ini sebenarnya kalian harus cepet aja yang mainnya ya kayak gini kemudian wardennya gua bakalan taruh di bagian sini guys oh bagian ini aja ya di bagian bawah nice gua bakalan taruh jump spell di bagian sini guys nah disini kan masih ada wb-nya banyak nih ini gua bisa taruh aja di sini atau di bagian sini ya tuh biarin aja wardennya cuy nice aman 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 ya udah gitu doang ini kayaknya gua bakalan kasih ke warden aja ya nih kasih ke warden karena itu sangat berguna banget ini wb-nya kita taruh aja taruh bagian sini guys eh ct-nya sudah keluar dan disitu ada siapa namanya ada si hidratu ini juga ada sudah mulai kesana nice ini sisanya tinggal gua taruh bawah aja cuy nih kita bakalan gangguin untuk hero-heronya kemudian gua bakal kasih es dan juga ragi spell juising kayak gini boom setelah itu tinggal diaktifin ability-nya guys abiti hero-rajanya dan yes base-nya langsung rata nah jadi gitu untuk basicnya ya jadi yang jelas itu kamu harus bisa misahin antara warden dengan ratu supaya apa tugas mereka itu kebagi guys dan nanti untuk hero-rajanya juga sendiri pokoknya ya semua dengan tugas hero itu sendiri itu cara menggunakan gombo yang sakit ini nengih Oke kita lanjut ke serangan kedua untuk serangan kedua ini ya sayang sekali ini sudah full star semua kedua kalian jadi kita nggak kebagian jatah dan mau nggak mau gua harus nyerang base yang rata aja guys karena kalau gua nyari di farming itu tapi gua kecil banget cuman seribu ya ini bahkan nggak ada pangkatnya lagi jadi kita kita nyari aja di luar guys oke eh langsung aja kita cari nomor berapa tadi 30 jadi untuk bentuk base-nya tuh seperti apa seperti ini guys nah jadi singkat cerita gini guys gua bakalan turun Warden itu di sebagian sini ya nih bagian sini udah tentu ratunya tuh di bagian sini itu hero-rajanya di bagian bawah gitu nanti titik akhirnya itu di bagian atas dah udah dia cuman gitu aja sih dan untuk pasukannya gua menggunakan WB super ya jadi kayak gini abilnya masih sama cuman ini spellnya beda ya gua nggak pakai invis lagi gua ganti aja menggunakan S eh langsung aja guys nah langkah pertama yang gua lakukan adalah gua gua bakalan tunnelin Warden dulu ya karena warden ini terkesan paling lambat kalau menyerang gas jadi gua harus turunkan si wardennya dulu ini nih kemudian kamu taruh 41234 kemudian hero ratu di bagian sini sing kita ability aja oke nice good 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 ini tua gapat dan ini ratunya kemana ya semoga dia bisa udah ngambil inferno gua cuman pingin ngambil inferno nya aja sih nanti kalau udah itu gua bakalan recall oh ini ada ini guys ada yang ganggu Oke ini dia kemana guys Oke kita lihat dulu hero ratunya aman ya aman ya nice nah udah kayak gini kita lihat dulu si hero ratunya nanti gua bakalan recall si ratunya oke sekarang aja kayaknya ini ganggu ini nice kita recall aja kemudian gua bakalan taruh hero raja kemudian raja kemudian ini gua kasih wb ini wb hero ratu di bagian sini gua bakalan kasih ini dan ini guys nah gilernya dua di bagian sama ini ganggu banget dah ini ya kita kasih ini aja guys dan iya rajanya malah kuat kita kasih ini guys nice boom oke meledak nih gua bakalan terlalu Wb ya ya intinya tuh Wb dibuang-buang aja sih ya karena memang enggak guna cuy gua bakalan taruh seperti ini kemudian ini gua bakalan taruh sini ini tuh wardennya gua bakal aktifin fireboleh ntar lagi ya ini kayaknya sekarang aja nice oke dapetin bagian oh sekarang aja sim oke itu adalah waktu yang paling perfect ya oh ini gua lupa ngepengas guys ya nice kalau sudah gua tinggal ngapain cuy ya udah nih ya tinggal taruh Wb Wb paling sini 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 dan ini gua bakalan si rage ini gua kasih jump spell ya udah gini doang bukan Nenih jadi ini lebih ke ini ya pasukan sui hero sebenarnya cuman ya untuk Wb nya cuman aksesoris doang sih tapi gini-gini tetep rata dan Wb nya juga membantu untuk bukain jalan pasukannya guys jadi seperti itu cara sama kayaknya langsung rata Oke kita lanjut ke serangan terakhir Nah untuk serangan terakhir ini gua bakalan gunain strategi yang sama tetapi menggunakan Wb yang normal guys ya Nenih itu pasukannya ini masih sama ya cuman ininya jasih ganti terus untuk ability nya masih kayak tadi Nah sekarang kita lihat dulu dari bentuk biasanya nah tuh biasanya kayak gini jadi singkat cerita gini kan ada Inferno nih ya Nah jadi gua pingin hero ratunya tuh masuk dari bawah sini ya dapetin Inferno yang ini ya nih gua bikin masuk dari sini yang set kan kesini dapetin ini ini sama ini terus nanti wardennya di bagian atas ya bagian atas ke sini dan untuk hidro rajanya tinggal dari bawah aja guys nah dari sini jadi nanti titik akhirnya itu mereka bakalan ketemu di bagian sini nah gitu ya langsung aja nggak usah lama langsung kita guys ya ini nggak ada base yang cocok lagi ya karena ya yang lainnya tuh mulai matur gitu jadi gua cuman kedapatan base ini dan yes mau gimana lagi itu kan jadi yaudahlah ya nggak usah kelamaan langsung aja nah langkah pertama gua bakalan turunin apa yakannya gua bakalan langsung ability Oh berarti gini-gini gua bakalan gunain ability ini sebaik mungkin jadi untuk arahnya mungkin seperti ini ini sing sing nah lumayan tuh udah pedefense banyak tua kapat dan gua bakalan taruh ini gua kapat warden jangan lupa di bagian atas bro dua kapat dua kapat ini kayaknya wardennya atau ratunya nggak masuk ya karena gua deploynya di sini ya koca gaming ya oke lah berarti kalau sudah telanjur seperti itu mau nggak mau gua harus recall nantinya ya karena kalau nggak di recall ratunya makin kesana gitu berarti ini gua harus potong dulu ya nah ini nih kacau nih nah oke kita recall berarti ini gua bakalan taruh di bagian sini nanti nah bagian sini Oh ini si wardennya apa gua ability aja nggak tahu tapi nanti dia kesini Oh nggak apa-apa sih Oke kita ability aja boom wah dapet Inferno oh my god nice bagian sini dan gua bakalan taruh sini kasih healer satu ini kemudian kemudian tua kapat mahim masih gini guys Oh nice 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 itu nyaris banget guys nyaris banget itu tua kapat tua kapat sini oke nice itu udah perfect banget itu udah perfect timing itu nice gua tinggal taruh di sini aja jam spellnya nah jadi mereka heronya tuh bakalan ketemu guys galmaju dunia jadi nanti kenapa gua gua turun jump spell di sini supaya semua heronya bisa lompat gas ratunya bisa ke sini rajanya juga bisa masuknya stop jadi mereka bakalan berkumpul di satu area dan merah bakalan menghancurkan area sini gitu tinggal gua sebarung aja untuk mengganggu ya setelah itu ya udah gua tinggal taruh ini dan ini nah kayak kayak gini dan udah serangannya ini tinggal gua tinggal aja ability-nya kayak gini guys sing boom wah langsung ratai nah jadi gitu ya cara menggunakan pasukan yang satu ini mana menurut kalian apakah pasukan ini menarik menurut satu dua sih ya oke sih ya lumayan unik dan juga ya gitulah jadi kunci dari serangan ini adalah dari cara kamu memanajemen si healer dan tugas pasukannya yang jadi ya cuma itu aja sih sisanya ya tinggal menyesuaikan saja Oke mungkin itu aja semoga video ini menambah inspirasi kalian buat yang TH11 udah bosen dan kobonya itu aja ini masukkan ini bisa kalian coba guys nanti itu linknya gua bakalan taruh di deskripsi Oke mungkin itu aja semoga video ini bermanfaat dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya see you again in another video